Musim kemarau berkepanjangan seperti saat ini menyebabkan banyak yang terjadi kebakaran. Kebakaran yang terjadi di lahan milik warga dekat pemukiman perumahan bumi Cikel Asih diduga akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan. Perumahan yang terletak di desa Cikalong Sukahaji Majolengka yang berjarak kurang lebih 3 km dari perkotaan dihebohkan oleh hektaran lahan kebun milik warga yang terbakar. Warga dan anak-anak di sekitar pemukiman berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Namun akibat sulitnya medan dan angin yang cukup kencang membuat api makin membesar dan merembet luas hingga mendekati pemukiman warga. Satu jam kemudian api baru bisa dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran Majolengka dengan satu unit mobil pemadam kebakaran. Paling sekilo, eh seratus meter pak? Seratus meteran. Seratus meteran. Ini sih rawan tahun berapa juga pernah sih ini. Ya, ketahu saya paling ketiga kali ini juga. Amda tadi ada rasa khawatiran gak pak? Udah lah, soalnya kan tiba-tiba gede, ada tiang listrik, dekat rumah, pemadam lagi tugas di mana tadi? Tanjung Lulia jadi agak lambat juga. Wah, kita kan warga seadanya, makanya akhirnya pas lagi mati, nah itu, akhirnya kayak gitu. Dugaan ini kenapa pak? Mungkin, mungkin putung rokok, mungkin apa ini ya, gak tau. Pokoknya udah kejadian aja ke sini tuh. Sekitar berapa laman ya? Ini sekitar satu jaman lah. Berapa unit pak yang diturunkan pak? Satu unit, yang satunya lagi ke Jati Mulia. Berarti di musim kemarau ini banyak terjadi kebakaran? Banyak, banyak terjadi kebakarannya pak ya. Hingga saat sekarang udah berapa lahan yang udah kebakarannya? 109-an ya. 109-an ya? Belum meruat satu bulan? Iya, satu tahunan ya. Belum diketahui kerugiannya akibat kebakaran lahan milik warga tersebut, namun sedikitnya 10 hektare lahan hangus terbakar di lalap sejago merah. Dari Maja Lengkai, Jawa Barat, at Waris Manitir Brata TV, salam terbatas. Terima kasih telah menonton!